Halo Soap, selain Oppo Reno8 series yang membawa desain baru, salah satu perangkat jenis baru yang menarik perhatian adalah Oppo Pad Air, menggunakan penamaan yang mirip seperti produk Apple. Tablet ini ditunjukkan untuk sobat yang lagi cari tablet Android terjangkau. Ini adalah tablet kedua Oppo yang diluncurkan setelah sebelumnya hanya fokus rilis smartphone dan sejumlah lot seperti smartwatch, smartband, hingga earphone TWS. Sang flagship Oppo Find X5 Pro juga sedang disiapkan di Indonesia. Sobat yang benar-benar sudah yakin ingin membeli dipersiapkan untuk melakukan blind pre-order dengan iming-iming free TWS premium Oppo Enco X. Desain Oppo Pad Air sendiri secara keseluruhan mirip dengan Oppo Pad, namun ada sejumlah perbedaan. Bobo dan ketebalannya dibuat lebih ringan, masing-masing di 440 gram dan 6,94 mm. Sehingga meski layarnya besar, tanpa membuat tablet ini terasa berat saat ditenteng. Kemudian pada bagian 1 per 3 bodi belakangnya, diberikan aksen khusus yang terbuat dari 8 lapis pemrosesan, membuatnya terlihat berbeda dari tablet lain yang sudah ada di pasaran. Layar Oppo Pad Air sendiri berukuran 10,36 inci, mengusung panel IPS LCD beresolusi 2K. Refresh rate-nya masih standar di 60Hz, dengan rasio layar ke bodi mencapai 83%. Layar tersebut juga mendukung warna 10-bit, alias bisa tampilkan 1 miliar warna. Tablet ini memiliki 4 speaker di sekeliling bodinya, lengkap dengan efek suara dari Dolby Atmos. Oppo juga memberikan dukungan aksesori yang cukup lengkap, mulai dari keyboard cover hingga stylus. Tentunya semua itu dijual secara terpisah. Kamera Oppo Pad Air sendiri berjumlah 2, masing-masing pada bagian depan dan belakang. Peletakan sensor kamera depannya sudah tepat, yakni berada di atas ketiga dalam posisi landscape, beresolusi 5MP. Lalu di bagian belakang terdapat kamera 8MP yang mendukung autofocus, tanpa ditemani dengan lampu kilat. Walaupun sensornya hanya satu, kamera Oppo Pad Air tetap dilengkapi fitur portret lengkap dengan AI Beautification. Kamera tablet ini bisa merekam video hingga resolusi 1080p 30fps. Namun tidak ada informasi apakah tersedia Ace atau tidak. Di sektor performa, Oppo Pad Air jalankan chipset Qualcomm Snapdragon 680 yang sangat hemat daya. Dipasangkan dengan kapasitas RAM hingga 6GB, plus penyimpanan internal hingga 128GB. Masih bisa ditambah dengan kartu microSD hingga 512GB. Dan untuk tampilan antarmukanya sendiri, jalankan Android 12 dengan balutan ColorOS yang dirancang khusus untuk tablet. Oppo sendiri mengklaim sudah ada ribuan aplikasi yang bakal berjalan optimal. Layar tablet ini juga sudah dilengkapi sejumlah fitur khusus, seperti split screen atau pintasan untuk akses floating windows. Kapasitas baterainya sudah cukup besar, yakni 7100mAh, dan sudah mendukung fast charging 18W. Tak seperti smartphone masa kini, Oppo masih menyertakan adapter charger ke dalam paket penjualannya. Lantas berapa harga Oppo Pad Air ini? Tablet ini mulai dijual pada tanggal 1 Juni mendatang di China. Harga varian termurahnya 4.64GB dibanderol Rp 1299.000 atau sekitar Rp 2,8 jutaan. Sementara opsi memori 6.128GB dijual seharga Rp 1699.000 atau setara Rp 3,7 jutaan. Ya, semoga Oppo bisa segera memboyong tablet ini ke tanah air. Nah, itulah tadi info mengenai tablet terbaru dari Oppo. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Gregopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax